Dalam pernikahan, dikatakan maka semua akan bermuara kepada tujuan yang diharapkan ketika menikah itu adalah mendambakan keluarga yang sakinah, mawandah, warahmah. Sakinah adalah ketentraman. Ketika kita berjumpa dengan pasangan, suami dengan istri, istri dengan suami, ketika berjumpa, ada rasa ketenangan dalam hati. Mawadah, tumbuhnya percinta yang bersemi di hati. Rohmah kasih sayang. Nah, bagi seorang suami, berkewajiban selain memberikan nafkah baik lahir ataupun batin, yang sibuk dengan bekerja, ada bimbingan agama yang harus ditekankan. Karena sakinah, ketenangan dalam rumah tangga itu, mawandah kecintaan itu, maka dikatakan tidak akan terbentuk kalau kita tidak paham agama. Enggak akan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menempatkan posisi Allah, posisi Rasulullah, dan posisi keluarganya, istrinya dengan suaminya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Wahai Umar, apakah kamu sudah menjadikan Allah dan diriku, kata Rasulullah, lebih kamu cintai ketimbang keluarga? Kata Umar bin Khattab, ya. Saya sudah menjadikan Allah dan Rasulullah, lebih aku cintai dari keluarga. Jadi kita harus tahu, batasan antara kecintaan kepada manusia, suami, kepada istri, atau istri kepada suaminya, tidak boleh melebihi dari Allah dengan Rasulullah. Berarti kan kedudukan suami, istri, kecintaan kepada keluarga itu, nomor tiga dia, setelah Allah, Rasulullah baru keluarga. Jadi, dalam artian ketika kita mencintai suami, karena apa? Karena Allah. Kita menikah, gabung bersama suami, punya anak, kita kemudian mencari rezeki, faktornya apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah dengan Rasulullah. Jadi kita memberikan kasih sayang, mencintai istri. Kenapa faktornya? Membimbing agama, membawa dia menuju jalan ke surga. Apa faktornya? Faktornya karena kita diperintahkan oleh Allah dengan Rasulullah. Jadi kita harus menudukan perkara itu. Jadi bagaimana agar itu terbentuk? Maka terbentuk itu karena faktor agama. Jadi, tuntutan kepada mengajarkan keluarga, membimbing keluarga kita agar kemudian mau belajar agama itu. Itu karena apa faktornya? Karena agar menjadi keluarga yang sakinah. Kalau kita hanya materialisme, keluarga yang dibangun berdasarkan harta saja, maka lihat diantara mereka yang hanya terfokus kepada harta, Allah, kadang-kadang dia orang kaya, tapi anaknya kemudian tidak dibimbing kepada agama, berujung kepada bui, berujung kepada narkoba, berujung kepada berantakan keluarganya. Ada orang yang kemudian dibimbing dengan agama, dia tidak kaya, tapi dia cukup bahagia. Kenapa faktornya? Karena dia mengetahui posisi masing-masing, apa hak dan kewajiban, dan dia menjalankan berdasarkan kesungguh-kesungguhannya. Jadi alangkah indahnya, ketika kita, wahai para suami, atau para istri, saling mengingatkan dalam perkara kebaikan, perkara agama kepada Allah SWT.